5, 4, 3, 2, 1, 0 Kita masuk ke dalam kankobah Tadi yang sudah sama-sama kita simak Bagaimana dikatakan Jadi ketika setiap datang tahun baru Maka tahun itu menyampaikan Salam kepada Tuhan Syabut Wadir Saya akan menyampaikan Materi yang sama beberapa tahun yang lalu Maka saya akan menyampaikan Dari sisi yang berbeda Salam yang dimaksud adalah Intinya adalah matahari Menyampaikan doa keselamatan Keselamatan Salam itu Salam keselamatan Terkait juga memang Mankobah ini akan dibaca setiap Mankobah ini akan dibaca setiap Mankobah ini akan dibaca setiap Mankobah ini akan dilaksanakan pada bulan Mankobah ini akan dibaca setiap Mankobah ini akan membaca setiap Mankobah ini akan dibaca setiap Mankobah ini akan dibaca setiap atau bahkan maudu hadis ini sebenarnya ya sumbernya adalah dari mimpinya Sayyidina Hassan al-Basri dalam mimpinya dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam lalu dalam mimpi tersebut dia bertanya wahai Rasulullah ya wasiatilah aku berikan aku pesanku wahai Rasulullah lalu Rasulullah menyampaikan pesannya seperti ini makanan yamuhu khairan bin amsihi fahuwa rabihun wa makanan yamuhu mislah amsihi fahuwa pakbul wa makanan yamuhu syarun min amsihi fahuwa makanan yamuhu jadi ini kalau dikatakan hadis maka menjadi hadis goyim maka doib syadir itu biasanya nama lain daripada ismaudhu tapi kalau dikatakan yang paling ini hadis memang itu benar-benar ucapan Rasulullah kepada Sayyidina Hassan basri hanya lewat jalur min bih ini lah makanya ditolak oleh para ulama hadis karena bukan dari jalur yang secara nyata maka makanan yamuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun ya barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin fahuwa rabihun makanya orang yang beruntung wabangkana yamuhu mislah amsihi fahuwa kabbulun siapa yang hari ini sepisah atau sama yang hari kemarin maka dia adalah orang yang kabbulun itu artinya tertipu biasanya kaitannya dengan jual beli kalau dalam dikitab ihya'un midir imam guzali menggunakan wabangkana yamuhu mislah amsihi fahuwa khosil maka dia merugi jadi pengertian malah bunuh tertipu itu sama dengan khosil wabangkana yamuhu syamah min amsihi fahuwa mal'un siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin maka dia mal'un terlakat halimam guzali menggunakan katanya wabangkana halimun maka dia celaka jadi artis terlambat itu adalah celaka ya inilah konsep kalau kita bisa mendapatkan apa pada fasa pada bayi yang pertama berarti kita sudah pilih orang yang selama jadi layak mencapkan selama tahun baru tapi kalau kita ternyata apa yang kita lakukan kita kerjakan pada setiap hari ini sama dengan tahun yang lalu ya maka itu belumlah yang disebut pendapatkan selama kata memang belum selama ya masih merugi nah bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang selama ya makanya para ulama banyak mengajarkan kepada kita setiap di akhir tahun bulan zurhidah atau akhir tahun itu pada tanggal berapa 30 atau 29.000 hijau yang berjalan ke malam tahun Islam karena kan asar kemarin itu dari setiap di tahun yang mereka mengajar kita sebuah doa doa akhir tahun dan doa awal tahun doa akhir tahun dibaca pada asar setelah sholat asar pokoknya sebelum waktu mandi ini jadi doanya adalah doa memohonan ampun kepada Allah ya jadi kita mohon ampun jika selama kita mengisi waktu mengisi hari selama setahun masih penuh kekurangan masih penuh kemasyata masih banyak dosanya kita mohon ampun kepada Allah nah itu intinya doa yang tahu kalau doa doa awal tahun adalah doa kita mohon kepada Allah pertolongan perlindungan dan di godaan setelah hari selama kita untuk mengawali hari untuk memudahku waktu-waktu di tahun yang akan datang maka dengan bimbi yang seperti kita pahamu jadi yang penting adalah ya kita bisa di akhir tahun itu kita isi dengan ya sikap tombak tanah Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tombak di ujungnya saja insya Allah dia akan mendapatkan penggunaan Allah maka terbebas ya dari segala dosa-dosa sebagainya karena Allah sifatnya al-ghafur dan al-ghafar saya pernah menyampaikan pada kemarin saat yang lalu al-ghafur itu artinya Allah maha pengampun dari sisi kualitas jadi kalau kita punya dosa sebanyak apapun eh seberat apapun kualitasnya sebesar apapun seberat apapun sepanjang kita mohon ampun insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau al-ghafar Allah maha pengampun dari sisi kualitas sebanyak apapun kita mohon ampun akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mohon ampun di ujung tahunnya saja mendapatkan seperti itu akhmal lagi yang mohonnya setiap hari dan kita digimikan oleh guru kita untuk mohon ampun kepada Allah bukan hanya di ujung tahun tapi setiap hari setiap hari bukan hanya sekali bahkan di lima lima kali sekali mohon ampun ya pun ya bukan hanya satu kali ucapan tapi bisa banyak berkali-kali ya dan jelas semuanya sudah dibahas tentang bagaimana membuat istighfar kita astagfirullah yang dalam sebuah keterangan dikatakan berkata-kata lalala ilaha illallah ya wabadjaha bita'azim kudiba selalu arbatu alafijam dimidat kabar siapa yang mengucapkan lalala ilaha illallah wabadjaha bita'azim kemudian dipanjarkan dalam raka penganggungkannya sudah berkata-kata lalala ilaha illallah lalala ilaha illallah lalala ilaha illallah itu ketika mengucapkannya menghadap Allah jangan hanya mulut mengucapkannya tapi hati kita tetanyakan begitu hati kita menghadap kepada selain Allah jadi subhanallah para ulama membimbingkan di akhir di ujungnya tahun saja mendapatkan ampunan Allah apalagi melakukannya dari waktu ke waktu setiap saat setiap waktu dan lagi bahkan kita melakukannya ya tidak hanya hitungannya hitungan jam menit bahkan membimbingkannya tetik per detik dengan apa Zikir kofi Alhamdulillah ini membimbingkan guru kita jadi guru minta itu memang membimbingkan kita sesuai dengan kapasitas beliau karena kapasitas beliau kalau berdasarkan maka beliau itu adalah seseorang yang bergerak-bergerak maligus zaman jadi Tuan Syekh dengan sahabat itu bergelar maligus zaman kan ada kan kalau kita baca unuk salam salam walaikaiya maligus zaman ya salam atas ukau wahai sang penguasa waktu maligus zaman wahai imam al-madhan wahai pemimpin sekalian tepat kalau mankobah yang mulai di bulan Ramadhan bahwa Tuan Syekh membuka kuasa di 70 murid-muridnya ini mankobah menunjukkan maktabat beliau sebagai imam al-madhan tapi kalau mankobah tadi menunjukkan maktabat beliau sebagai ya maligus zaman salam waalaikaiya maligus zaman ya atau maligus zaman kalau tanpa ya tidak kita menyebutnya maligus zaman dengan ia tidak menjadi maligus zaman ya kontaknya dengan guru jir seperti anak saya menggunakan guru jir depannya atau di alfi syahid bi maligus zaman ini anak saya pertama saya bertabarung dengan gelarnya dan sahabat ya makanya saya mengamakannya alfi syahid bi maligus zaman seseorang yang memasuki tahun baru itu maka dia layak menempatkan salam atau predikat orang yang selamat itu kalau menemui kriteria ini ya jadi kriteria ini kalau kita ya bisa hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya oleh karena itulah cara yang terbaik sebagai kita selalu lebih baik kita nyantol kepada orang yang tadi sudah terbebas dari kerugian waktunya seseorang yang tadi saya katakan sebagaimana guru kita karena martabatnya adalah maligus zaman penguasa waktu orang yang sudah terbebas dirinya dari kerugian waktu kan dalam waktunya jelas waktunya seseorang yang beriman orang yang memiliki iman iman yang harus ada terus di dalam dirinya tidak boleh hilang iman yang tidak boleh yankus yang harus yajib terus kalau yang namanya yankus masih ada ruginya tapi kalau iman yang sudah yajib bertapa terus ini kan imannya para ambiya dan para ulia kan kalau imannya malaikat itu kan data statis ya kan kalau imannya para nabi naik terus para wali juga imannya naik terus kalau imannya kita apa? itu begini iman kita kalau imannya para wali juga gitu maka enaknya bagaimana kita menjadi orang yang sama ya betulnya orang-orang kita bergabung saja dengan orang yang tadi orang yang beriman tapi imannya selalu bertambah gak pernah berkurang kalau para wali itu kan makhluknya selalu bertambah makanya kenapa kita selalu nyantai dengan pangan sahabah karena ketika kita nyantai kemarin kita nyantai hari ini makhluknya beda kita nyantai besok martabak beliau naik terus di sisi Allah walaupun sudah kamil tapi kamilnya apa? kamilnya dihadapan Allah pemilik martabak yang tanpa batas jadi naik terus naik terus jadi kalau kita nyantai kepada beliau nyantai kita kemarin dan nyantai hari ini beda dudukannya gak? beda dengan jantai besok beda kan? terbawa terus dengan naikin beliau makhluknya terus naik walaupun dia sudah di sudah beda alam tapi terus karena apa? karena bayangkan yang ngasih hadiah fatih kepada beliau kalau murid tegiat 1 juta setiap waktu ini 1 juta nampak terus gak sahabunya nampak itu gak ada gak ada amalnya saja sudah mentok kalau kita kenapa penuh kekurangan ya sudah mentok sudah maksimal sudah maksimal sudah wafat tapi yang menambahkan nampak terus gak? terus makanya saya katakan martabak beliau naik terus di sisi Allah naik terus naik kalau kita kenapa kalau kita kenapa dengan beliau kita akan terbawa naik terus tertawa terus ya Alhamdulillah Alhamdulillah ini bersyukur ya kalau bertemu dengan beliau seseorang yang bahkan ya sudah menjadi gurunya manusia malaikat dan jiru selamat menikmati